Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Subhanawan, Kepala Sebagian Pengawal Informasi Pada Biro Pengadaan Barangnya Jasa. Ingin menyampaikan jenis pesasi yang sudah berhasil diterahkan pada bulan September sehingga saya layak untuk masuk menjadi kandidat employee of demand pada bulan September tahun 2020. Pesan ini kami sampaikan beberapa tahapan dan jenis pesasi yang ditorehkan. Yang ini ada jenis pesasi yang ditorehkan adalah menyelesaikan masalah atau menyelesaikan permasalahan utama yang penting dan mendesak. Inisiasi dan melakukan inisiasi dan advokasi kepada tim standar biaya daerah pemerintah Pemisi Jawa Barat dalam menyelesaikan masalah belum tersantumnya atau terinstallnya atau on board peraturan Gubernur nomor 50 tahun 2020 tentang analisis standar biaya atau ASB tahun 2021 yang telah ditapkan sejak tanggal 29 Juni 2020 ke dalam komponen pada aplikasi sistem informasi pemerintah daerah atau SPD untuk penyusunan APBD tahun 2021. Adapun yang menjadi latar belakang dari inisiasi saya mendorong tim SPD untuk segera melakukan install ASB ke dalam SIPD, saya sampaikan sebagai berikut yang menjadi landasan pertimbangan latar belakangnya adalah yang pertama, mengantisipasi permasalahan tidak adanya jasa pengamanan dan jasa kebersihan pada gedung kantor perangkat daerah atau Biro pada saat pergantian tahun karena kontrak jasa pengamanan dan jasa kebersihan sudah berakhir. Kedua, sinkronisasi standar biaya antara ASB dengan standar harga yang telah ditetapkan dalam katalog elektronik lokal sehingga perangkat daerah atau Biro dimudahkan dalam mengalokasikan perencanaan anggaran RKA kegiatan perkenaan serta dimudahkan dalam proses memilih penyedia jasa keamanan dan jasa kebersihan sesuai dengan kebutuhan di akhir tahun nanti. Tiga, melakukan upaya persepatan proses pengadaan barang jasa dengan telah disetujunya KOPPS tahun anggaran 2021 sejak tanggal 23 September 2020 kemudian menyarankan kepada tim SBD untuk segera melaksanakan asosialisasi penggunaan komponen ASB dalam SPD untuk penyusunan Pradepa kegiatan tahun 2021. Ada pun langkah-langkah yang sudah ditempuh untuk mendorong inisiasi dan mengadvokasi tim SPD disampaikan secara konologis sebagai berikut pada tanggal 6 Juni 2020 saya melakukan pemetaan dan pemantauan komponen ASB pada jasa keamanan dan jasa kebersihan dalam aplikasi SPD melalui metode koordinasi Bayi WA dengan Ibu Utami hostnya tim SPD pada di organisasi pada penkeluarannya pada saat itu adalah disampaikan informasinya bahwa komponen ASB jasa keamanan dan jasa kebersihan dalam tahap pembahasan dengan tim SBD. Kemudian berikutnya tanggal 16 dan 17 Juni 2020 melakukan tindak lanjut koordinasi dengan Ibu Utami host tim SPD pada Biro Organisasi melalui WA untuk memantau perkembangan penentuan penetapan ASB jasa keamanan dan jasa kebersihan. Dan pun hasil koordinasi tersebut didapatkan informasi bahwa ASB jasa keamanan dan jasa kebersihan sudah pinang dan dap pergub ASB tersebut dalam proses pendana tanganan oleh Pak Gubernur. Pada tanggal 17 September 2020, hasil koordinasi sebagai lanjutan dari koordinasi sebelumnya disampaikan bahwa pergub tentang ASB sudah ditetapkan dan ditanangani Gubernur dan ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2020. Pergub tersebut ternomor nomor 50 tahun 2020 tentang ASB tahun anggaran 2021. Alhamdulillah sudah selesai. Berikutnya pada tanggal 29, saya mendapatkan disposisi dari pimpinan untuk mengikuti rapat pembahasan integrasi ASB dalam SPD bertempat di ruang rapat Biro Organisasi. Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi, dihadiri oleh Kepala Bagian Biro Organisasi, kemudian oleh Inspektor Pembantu Bidang Administrasi Inspektorat, Kepala Subbagian Keuangan BKD, Kepala Subdidang Perencanaan Kebutuhan BPA-KD, Perwakilan Biro Hukum, Kasubat Pembinaan Kelembagaan dan SDM pada Biro PBJ, kemudian saya sendiri sebagai Kasubat Pembinaan Informasi PBJ, dan tim perwakilan dari BAPEDA. Padahal yang menjadi hasil rapat pada saat itu, sampaikan ada enam poin. Yang pertama, penyamaan persepsi terkait dengan penyusunan paket ASB, serta rincian sandaran variabel pembentukan ASB. Kedua, melakukan sinkronisasi pergub ASB, khususnya untuk jasa keamanan dan jasa kebersihan dengan standar pada katalog elektronik lokal Pempop Jawa Barat. Ketiga, informasi BPA-KD dan BAPEDA bahwa KUAPPS tahun 2021 sudah dietapkan pada tanggal 23 September 2020, kemudian menyepakati untuk segera menginstol ASB ke dalam SIPD, dan hal itu diputuskan untuk segera diinstolkan, sehingga bisa digunakan untuk penyusunan RKA oleh perangkat daerah. Kelima, diagendakan rapat dengan TAPD untuk menyemakan persepsi, sehingga mungkin di situ akan ada perubahan-perubahan pagu anggaran, karena nilai ASB akan berbeda dengan SBU. Kemudian juga diagendakan pelaksanaan sosialisasi penggunaan ASB dalam SIPD kepada perangkat daerah dan Biro, dengan target penyesuaian RKA pra-DPA sesuai dengan ASB untuk bahan rapat dan APBD tahun anggaran 2021. Berikutnya, pada tanggal 30 September, saya melakukan pemantauan terhadap hasil rapat, sebagai tindak lanjut rapat, pada pos install ASB ke dalam aplikasi SIPD. Keluarannya bahwa saya mendapatkan data dari sistem SIPD bahwa ASB sudah terinstol dan bisa dipilih untuk penyusunan RKA atau pra-DPA sebagai bahan masukan untuk rapat dan APBD tahun 2021. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Oktober, saya melakukan koordinasi dengan Pak Ateng dan bagaimana progres tentang sosialisasinya atau ASB dalam SIPD, bahwa Biro Organisasi sedang melakukan koordinasi dengan BAPEDA dan BPA KD untuk melaksanakan jadwal ditetapkan kemudian untuk menyesuaikan ASB dan SIPD ini kepada perangkat daerah. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, sosialisasi bisa dijalankan, sehingga perangkat daerah bisa segera melakukan perbaikan penyesuaian RKA-nya, terutama di sekretariat untuk pengadaan untuk kegiatan yang terkait dengan pengadaan jasa kemenan atau jasa kebersihan, sehingga di akhir tahun nanti tidak ada lagi kekosongan jasa keamanan dan jasa kebersihan, itu terjadi di tahun yang lalu, tahun ini, tahun depan bisa diatasi, dan mudah-mudahan inisiasi ini bermanfaat untuk pemerintah daerah Peksi Jawa Barat, sehingga pembangunan segera tercapai, dan alhamdulillah mudah-mudahan COVID-19 di tahun 2021 sudah hilang. Demikian, tetap melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Salah pengadaan. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Jatuhu kudaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!